Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, petani kopra di Tanjapti mengalami kerugian hingga 800 juta rupiah. Kerugian tersebut disebabkan karena kopra tidak bisa dikirim keluar Provinsi Jambi. Pengiriman kopra atau daging buah kelapa yang dikeringkan keluar Provinsi Jambi dalam kurun waktu 3 bulan terakhir mengakibatkan petani merugi. Permasalahan ini disebabkan karena selama 3 bulan terakhir, pengiriman kopra keluar Provinsi Jambi seperti ke beberapa provinsi di Pulau Jawa tidak bisa dilakukan. Akibatnya penerimaan kopra belum bisa berlangsung normal di wilayah tersebut dengan alasan terdampak pandemi atau terkendala persyaratan lain yang membebani petani. Dalam satu kali pengiriman ke beberapa provinsi di Pulau Jawa, petani kopra bisa mengirim sekitar 10.000 butir kopra dengan harga jual perbutirnya sekitar 3.000 rupiah. Hasil yang diterima pun cukup membuaskan dan sangat membantu perekonomian keluarganya. Salah satu petani kopra, KTD mengatakan, sejak 3 bulan terakhir dirija mengalami kerugian hingga 800 juta lebih. Untuk menyiasati hal itu, KTD memilih alternatif lain dengan cara mengirim dan menjual kopra miliknya ke Provinsi Jambi saja. Dengan konsekuensi harga di bawah dari harga yang diterima sebelumnya. Iqbal, Cek TV, melaporkan.